Pemirsa harga telur ayam di Muarajambi kian mulai merangkak naik. Kenaikan dipicu dengan kondisi stok yang tidak sebanding dengan permintaan. Tidak hanya komoditas hasil perkebunan seperti cabai yang mengalami kenaikan, namun bahan pokok hasil peternakan seperti telur ayam juga ikut naik. Imbas dari minimnya stok yang didapatkan oleh para pedagang di pasar tradisional sengeti Muarajambi. Telur ayam yang semula dijual Rp47.000 per satu piring, kini dijual Rp50.000 per satu piring. Disampaikan oleh Pak Indah, salah seorang pedagang telur di pasar sengeti, bahwa kenaikan harga telur ayam juga berimbas terhadap omset pedagang karena turunnya daya beli konsumen. Sementara untuk harga telur bebek masih bertahan di harga Rp85.000 per satu piring. Sedangkan telur puyuh masih dijual Rp40.000 per satu piring. Pedagang tidak dapat memastikan apakah harga akan terus mengalami kenaikan atau sebaliknya. Mengingat stok telur ayam yang dijual oleh para pedagang di pasar sengeti ini, merupakan telur yang didapatkan dari wilayah kota Jambi. Di lima puluhan lah om kegiat telur. Itu telur yang besar bang ya? Yang iya, yang besar lah itu, lima puluhan. Sebelumnya berapa bang? Di kisaran 48-47. Kenapa bang ada terjadi kenaikan ini bang? Kurang tau juga gitu bang. Kurang tau juga gitu ya? Iya. Kayaknya atop lah yang mungkin kurangkan telurnya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.